Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku Molina di segmen Molor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Nah itu berderetnya lama banget. Bukan karena nyasar ya? Bukan karena nyasar. Saking macetnya itu motor kita taruh nih. Kita duduk di samping. Semacet itu emang parah. Soalnya kan jalan kampung nih dari dua arah. Arah ke sini sama arah ke sini. Sudah kayak di Jakarta ya berarti macet. Jakarta kan di kotanya. Ini di kampung ya macet. Macet versi kampung. Ya lebih dingin lah bedanya. Lebih dingin aja. Nah udahlah singkatnya kita disitu. Kita belum beli logistik. Keluar dari macet itu kita cari. Alphamerit. Alphamerit juga udah mau tutup. Yaudah kita beli disitu aja. Kita gak beli banyak-banyak kok. Itu logistik. Soalnya kita mau takut aja kan. Kalau boleh tau jam berapa? Pas nyampe Alphamerit itu? Alphamerit. Alphamerit mungkin jam-jam hampir jam 11-12 sih malam. Soalnya kita kan emang hindain macet. Makanya berangkat malam kan. Sudah kita udah beli. Nah yang pemula ini dia banyak maunya juga. Soalnya kan belum pernah nanjak lukanya. Dia mau beli martabak kan sih itu. Mantap. Beli martabak. Kata Bang Dui gak usah gak usah. Ntar aja kita makan. Tapi emang ada tukang martabak disitu. Ya depan Alphamerit kan biasanya ada martabak. Sudah kita jalan lagi. Lanjut lagi. Nah ada lagi yang kedua nih Kak. Yang janggal nih. Itu udah masuk perkampungannya. Seinget Bang Dui. Kalau kalian tau nih. Basecamp di Cimlati. Beberapa bulan yang lalu. Dia bisa parkir di Masola nih Kak. Dia dari Masola. Nah itu kita bisa tiduran disitu. Parkir disitu. Nah dari Masola itu juga ke basecampnya. Ada kali kitaran 15 menit sampai 30 menit. Gitu lah gitu. Ke basecampnya. Nah tapi. Kita udah nyampe Masola ini nih Kak. Udah hampir jam satuan itu. Eh ternyata udah gak bisa lagi. Di Masola itu. Kalau gak boleh. Udah gak boleh. Parkir tidur. Udah gak boleh disitu. Ternyata diarahin sama sahabat yang jaga disitu. Ternyata udah ada homestay sekarang. Nah ada homestay baru ternyata. Ya kita baru tau sih itu. Ternyata di pelangnya juga udah ada. Karena gelap mungkin kita gak keliatan kan. Gak fokus juga. Udah lah kita ke homestay yang dulu. Gak jauh dari situ. Paling kitaran 200 kilo lah. 200 kilo. 200 meter. Jauh ya. 200 kilo ke planet Namek gitu. 200 kilometer atau kilogram nih? Sentimeter. 200 meter. Udah lah kita nyampe situ. Kita beres-beres. Cerahat. Besoknya mau tek-tok kan. Udah lah udah pagi. Nah pagi tuh. Misalnya tidur paling cepet. Bangun paling lama. Karena menghemat energi kan. Udah lah bangun. Beres-beres. Kita sholat. Yang sholat-sholat. Yang gak sholat. Udah. Ganti baju nih kak. Ganti baju. Lihat keluar. Oh ada nih ternyata. Ada orang. Sebelumnya emang di hari itu. Emang udah ada pendaki sih. Camping. Tiga rombongan. Tiga rombongan. Tapi yang hari kita sama tuh. Naiknya ada. Satu rombongan. Dua orang. Dia emang lari deh tuh. Itu weekday soalnya ya. Weekday. Hari Selasa kalau gak tahu itu. Rabu deh. Udah di Rabunya. Nah udahlah. Kita bungkus makanan. Buat makan pagi. Sama buat makan di trek ntar. Dari homestay kita gak makan. Berarti kita jalan dulu tuh. Basecampnya. Saya dari sini. Dari homestay ke base. Ke mesolanya aja. Udah ada 15 menit tambah. Dari mesolanya ke basecampnya. Mungkin 30 menit lah kita jalan. Jalan disini. Ke atas terus. Ini belum nyampe basecamp. Dari homestay baru hotel basecamp. Ada kali ntar 30 menit 40 menit. Udah lah nyampe basecamp. Kita makan dulu. Kita makan. Terus kita cari yang urus semaksi ini kak. Kita bayar semaksi. Udah bayar semaksi. Makan yang mau pengeluaran. Boleh pengeluaran dulu. Soalnya disitu ada mesola. Ada WC. Ada warung juga. Udah. Kita selesai makan. Sudah simaksi juga. Langsung lanjut ke atas. Tadinya mau doang disitu. Ketemangduin. Ntar aja di atas pintu rimba. Yaudah. Sekarang jam setengah sembilan. Tadi dari pintu rimba jam 8.20. Ini atas 1. Aman bang. Aman terus. Aman. Udah nyampe pintu rimba. Kita doa. Eh sebelumnya yang running trail itu udah duluan ya. Udah duluan. Sebelumnya kita udah di homestay kita duluan nih. Udah udah susah berdoa. Berarti kita lanjut tancak lagi. Posisinya itu. Saya paling depan. Navigator. Terus yang kedua nih. Yang cewek-cewek. Kadang yang cewek-cewek berdua. Kadang diseling sama yang cowok berdua itu. Pokoknya yang paling belakang Bang Dwi. Anggota lah ya. Nah swiffernya Bang Dwi. Sebelumnya sampai pos 1 itu. Kita. Ngambil air dulu nih Kak. Jadi air adanya sebelum pos 1. Iya sebelum pos 1. Hampir. Hampir dekat pos 1 lah. Kita tuh bawa air berenam. Cuma. Empat. Empat botol aqua. Satu setengah liter. Sembilan lewat sepuluh. Tadi di pos 1. Mungkin jam. Sembilan lewat lima. Langsung jalan aja. Sembilan lewat lima. Kita udah. Disini air. Sepuluh meter mungkin. Atw pos 2. Dari base camp pos ke pos 1 itu. Lumayan jauh. Terus dari pos 1 ke pos 2. Juga lumayan jauh. Yang dekat tuh pos 2 ke pos 3. Pos 2 ke pos 3. Kalau boleh tau ada berapa pos. Sampai puncak. 6. Pos 6. Yang terakhir. Baru puncak. Seperti sekarang udah sampe di pos 3. Kita liat nih. Pos 3. Mana pelangnya? Oh itu. Tuh pelangnya di atas tuh. Nggak ada tempat. Break darurat. Jauh. Soalnya naik. Naik terus. Mantep. Dekat pos 3 mah. Sudah naik pos 3. Nah. 2 ke 3 kan dekat. 3 ke 4 jauh lagi nih. 3 ke 4 jalan santai. Yang capai sirahat. Soalnya kan kita bawa pemula juga kan. Pos. Kita makan di pos. Jam 12 itu kita ada di pos berapa ya. Pos di. Pos 4 ya deh. Pos 4 azan. Kita. Yang nyemil-nyemil. Yang sholat juga sholat. Yang enggak enggak. Yang enggak enggak. Lanjut lagi jalan. Baiknya kita kalau naik itu kita aman. Aman semua. Kita naik terus. Nyampe di pos 6. Mungkin kita. Kayaknya udah sore deh. Udah ini. Udah sore juga. Kata Bang B. Itu udah buka nasi bungkus lah. Udah lapar ya. Sebelum kita kan di. Dikejar tuh sama ini. Sama yang running trail. Jadi kejar-kejaran. Enggak kejar-kejaran sih. Orang kita naik di pos 5. Dia udah turun. Ketemu aja di pos 5. Orang lari ya. Nah itu di antara pos 3. Eh 4. 5. 6. Itu kita ketemu pendaki yang beda-beda rombongan. Pokoknya total ada 3 pendaki deh. Kalau enggak salah. 3. 3. 4. 3. 3. 4. Ya. 10 orang tuh. Katanya sih aman kemarin ya. Tapi jalur yang kita lihat dari pos 5 ke puncak tuh udah mulai basah. Berarti yang pendaki lain tadi taktok semua? Yang hari itu taktok semua. Yang kemarin nge-camp. Yang kita ketemu rombongan tuh nge-camp pada. Pada nge-camp. Sudah. Kita udah makan di pos 6. Nah. Abis itu kan otw ke puncak nih ya. Emang saya paling depan. Soalnya yang lain kan ini pada capek dulu. Saya juga ngeliatin jalur kan. Udah udah nyampe puncak. Alhamdulillah kan. Nyampe puncak tuh. Pas baru nyampe cuaca cerah nih kak. Kita udah selebrasikan di puncak ya. Alhamdulillah nyampe nih selamat. Maaf nyampe puncak kira-kira jam berapa? Kita nyampe puncak jam 3an kayaknya. Masih cerah lah ya. Gak ada kabut. Tapi emang prinsip kita kan. Bang Dwi tuh nembak disitu kita turun. Sampai bawah atau jam 7? 7 malam ya. 7 malam ya. Jadi emang harus dibatasi kan kita. Nah sebelumnya tuh juga dari pos 6, pos 5 lah Bang Dwi bilang. Kita jam 4 nyampe gak nyampe puncak kita turun. Jam 4. Ternyata lebih cepat ya. Lebih cepat Alhamdulillah. Nyampe puncak udah selebrasi. Jadi di bawah. Enggak. Di dekat puncak tuh ada ini. Ada petilasan. Puncak Manik 1 ya. Salah 1. Ada petilasan. Jadi saya sama Bang Dwi tuh. Inisiatif doa dulu lah situ kan. Mendoakan. Yang pernah situ kan. Iya. Udah nih. Ternyata. Jam setengah 4 itu. Yang harus kita turun tuh udah mulai gelap Kak. Setengah 4 ya. Berarti cuma sekitar setengah jam dipuncak. Setengah jam doang kita dipuncak. Karena emang saya bilang juga gitu. Saya setuju sama Bang Dwi. Gak bakal ke Uber nih. Kita turun. Karena turunnya juga bukan karena turun biasa. Karena emang udah agak gelap. Paksa aja tuh. Dan yang saya sadari juga gelapnya bukan kayak gelap yang perlahan-lahan. Kayak wah tiba-tiba gelap aja nih. Kan mulai aneh kan. Kita turun. Siap-siap turun. Turun. Kita tuh dari puncak ke pos 4 itu satu setengah jam. Dari? Puncak. Puncak. Ke pos 4. Pos 6. Pos 5 ke pos 4 itu satu setengah jam. Berarti melewati tiga pos. Tiga pos. Nah yang saya unik itu dari puncak turun satu pos ke pos 5 tuh gelapnya udah hilang Kak. Jadi di pos 6 masih gelap. Pos malah sempat hampir rintik-rintik hujan. Di pos 6 tuh. Di pos 5 udah cerah lagi. Saya gak tau kenapa tuh. Ini juga udah kacau nih. Pos 4 sekarang jam 5. Tadi turun jam setengah. Setengah 4. Setengah 4 turun. Berarti satu setengah jam. Setengah jam dari puncak ke pos 6. Pos 6. Pos 5. Pos 5 ke pos 4. Udah. Nyampe pos itu. Pos 4. Pos 4. Perjalanan dari pos 4 ke pos 3 ini gelap. Udah mendekati sore. Udah mau maghrib. Udah mau maghrib malah. Udah mau maghrib. Terus kita ketemu maghrib di jalur. Maghrib di gunung Salak. Untung nyampe pos 3. Saya bilang ke Bang Dwi nih. Kita teriakin kan. Kan depan belakang nih. Depan-depanan sampai belakang-belakangan. Bang Dwi. Maghrib. Jadi inisiatif kita berhenti dulu. Berhenti dulu. Berhenti doang. Sholat kagak. Jangan ditiru ya. Yang sholat-sholat. Yang sholat-sholat. Jangan jadi alasan ke gunung ke sholat ya. Jangan seperti dia. Gila. Ya. Nah udah. Ketemu maghrib di situ. Ketemu maghrib di gunung itu. Untuk yang sweeper ya. Bikin deg-degan. Ya kan. Apalagi di Salak. Apalagi di Salak. Apalagi bawa pemula. Apalagi bawa pemula. Yang langkahnya 1-2 duduk. Saya bilangin. Kalau capek jangan duduk. Mending ruku aja kan. Iya. Kalau duduk kan males hawanya. Runduk gitu. Udah. Saya ngeliat Bang Dwi ini. Udah agak aneh nih. Kok gerak-geriknya gak selincah biasanya. Tapi emang Bang Dwi kan orangnya kalem ya. Tapi emang di situ tuh udah mulai aneh nih. Dia ngeluarin. Kita bawa speaker nih. Bawa speaker. Yang tadinya lagu-lagu indie. Rock. Metal. Diganti jadi lagu solawat. Lagu. Jadi ganti jadi solawat. Jadi solawat. Gantinya nih. Saya liatin nih. Bang Dwi aman. Dia bilang. Aman. Beneran aman. Iya. Cuma. Cuma ngumpulin kewarasan. Dia bilang. Ngumpulin kewarasan. Ngumpulin kewarasan. Yaudah berarti kan ada yang aneh nih ya. Kenapa ngumpulin kewarasan nih. Yaudah lah. Positive thinkingnya dulu kan. Mungkin karena capek atau apa gitu ya. Nah. Di antara sela-sela itu. Yang cewek ini sama yang cowok. Ada yang ini nih. Gak bertengkar sih. Ada yang. Pokoknya dia kesel-keselan deh. Yang cowok masih ini. Masih bisa nenangin gitu ya. Yang cewek udah kesel mungkin karena emang emosi udah capek juga kali ya. Biasa cewek. Iya. Tapi dia tuh kondisinya udah yang udah pernah naik gunung tuh. Itu jalan udah nengka tuh ke bawah. Berarti kondisi kakinya udah. Mungkin ada yang sakit. Kayaknya sepatunya kurang cocok gitu ya. Oh kaki ini bawahnya ya berarti. Kurang cocoknya kegedean kayaknya. Turun tuh udah ketemu maghrib. Tapi yang aneh itu. Kan dari puncak ke pos 4. Satu setengah jam. Dari pos 4 ke pos 3 sama satu setengah jam. Pos 4 ke pos 3 satu setengah jam. Satu setengah jam juga. Kan lama kan jatuhnya. Iya lama. Lama banget. Sedangkan tuh jarak dari pos 5 ke pos 4 tuh. Sama jauhnya dari pos 4 ke pos 3. Jauhnya sama tuh. Mungkin karena gelap kali ya. Kita bisa iniin lah. Karena gelap gitu. Masih positif tinggi. Iya masih bisa dipositifin. Sampai Isa kita juga masih disitu. Dari perjalanan pos 4 ke pos 3. Lama juga ya berarti. Lama sama. Sampai Bang Dwi tuh. Dia mikirnya positif. Tapi disitu dia mikirnya apa. Wah ini kayak kita udah diputer-puterin nih. Kita diputer-puterin nih. Ada juga yang Bang Dwi. Karena dia di belakang tuh kayak. Ngerasa ada yang melahir ke belakang. Jadi trek Gunung Salak ini kan dia gak lebar ya. Sempit ya berarti. Sempit dan kalau kita ke kiri juga langsung jurang. Dia tuh ngerasa kayak. Dari arah kanan kita nih. Lari langsung ke jurang. Ada yang lari langsung ke jurang dia. Cuman dia gak mau mikir macem-macem kan ya. Masih vibe-nya masih vibe solawat nih. Vibe solawat. Jadi masih kuat iman. Kuat mental. Berarti yang lari itu. Kelihatan gak bentuknya apa? Dia gak ngeliat sih. Cuman kayak berasa aja kan kayak. Oh kayak sekelebatan berarti ya. Cuman kan kalau kayak gitu kan. Berasa di belakang gini kan. Kayak angin gitu. Dia gak ngomong kan. Situ kan kalau prinsip pendaki kan kayak gitu kan. Jangan ngomongin. Apalagi pemula gitu bawahnya kan. Tidak mungkin itu. Tidak boleh. Selang satu setengah jam. Kita nyampe pos tiga. Pos tiga kita. Kayaknya gak begitu istirahat ya kita. Langsung aja kita jalan. Langsung. Langsung jalan. Ke pos dua. Alhamdulillah gak begitu jauh nih pos dua nih. Dari pos tiga ke pos dua. Karena emang deket tuh pos dua ke pos tiga. Udah lanjut gak ada apa-apa disitu. Cuman kayak yang merasa diliatin sih ada. Kita disitu ya. Udah kita turun. Sampai lagi pos satu. Air nih abis nih. Nah air abis. Kita isi lagi. Sebenernya kan anggung kan ya. Udah mau nyampe base camp kan. Udah mau pulang lagi tuh. Itu juga ada di sebelum. Di setelah pos satu kalau dari sini ya. Kalau dari puncak. Nah udah kita isi aja dari situ. Kita isi. Kita santai-santai disitu kan. Santai-santai. Jadi bawa minuman yang bubuk itu kita isi. Nah udah santai-santai. Kita lanjut jalan lagi nih. Nah. Saya kan paling depan. Itu udah perjalanan menuju pos satu dan base camp kan. Saya paling depan. Saya tuh ngerasa depan ada yang bangun tenda Kak. Di pos satu. Iya deket-deket pos satu tuh. Deket-deket pos satu. Pos satu setelahnya lah. Setelah pos satu. Berarti arah ke base camp. Saya tuh ngerasa. Kalau kayak tenda gini kan. Kalau malem kan pasti ada lampu tendanya. Iya ada. Warnanya hijau cerah gitu Kak. Lampu tenda kan keluar gitu. Set. Nyalakan ya. Iya. Kalau lihat aja dikeliatan. Atas tendanya ya. Dan suaranya itu ada Kak. Kayak suara orang ngobrol. Kayak orang ngobrol di tenda. Ketawa-ketawa. Tapi tipis-tipis gitu. Ketawa-ketawa. Ngobrol-ngobrol. Saya dengar tuh kayak gitu. Lumayan jelas. Saya masih berusaha positif kan ya. Itu kelihatannya dari jauh. Dari jauh Kak. Samar-samar gitu. Tapi saya jalan. Dia juga jauh-jauh lagi gitu. Nah. Yang ngerasa gitu bukan saya doang Kak. Yang cowok belakang saya satu tuh gitu juga dia ngerasa. Kayak. Pas udah turun kan saya tanyain ya. Lu ngerasa nih. Iya gue ngerasa. Nggak saya doang. Udah. Itu udah. Itu kan udah dari pos 1 ke pintu rimba terus ke base camp kan ya. Singkatnya kita udah nyampe itulah. Pintu rimba udah nyampe base camp. Nah deket base camp itu ada musola Kak. Temen saya yang satu. Yang denger juga tadi itu. Dia ngeliat di musola. Kalau dibilang orang sih. Saat itu udah nggak ada orang ya. Berarti cuma kalian aja nih. Nah. Cuma kelompok kita doang berenam. Dia ngeliat. Ya kalau dipositifin sih. Bisa mau kena. Tapi nggak mungkin. Kalau mau kena kan pasti jatuhnya kan kayak gini. Di sekat itu kan dia. Apa. Jatuh gini kan bentukannya. Nah itu kayak orang berdiri. Kepalanya agak. Dongo gitu. Ada turun gini. Nunduk. Dan disini ada iketannya. Kocong jadinya. Bisa jadi. Tapi yang ngeliat cuma satu orang. Dia itu doang. Disitu dia juga. Nggak banyak omong. Tapi kita lumayan. Istirahat agak lama disitu. Soalnya kan. Udah. Udah alhamdulillah. Kita udah ketemukan. Situ ya. Udah nyampe base camp. Nah itu kita turun. Kita turun. Udah sih kak. Udah nyampe base camp lagi. Udah. Terus kita turun. Nyampe ke musholla. Turun lagi. Lewat. Itu. Nyampe homestay. Itu udah aman-aman aja. Nih. Saya mau nanya yang tenda tadi. Yang tenda tadi. Di tenda itu. Di tempat tenda itu. Emang ada space. Tempat bangun tenda. Nggak ada. Nah. Terus kalian. Ngerasa ngelewatin tendanya enggak? Atau tiba-tiba hilang aja? Kalau perasaan saya sih ya. Kita jalan. Tenda kayak jalan. Jadi. Harusnya kita udah. Lewatin tenda ini nih. Di depan masih ada lagi. Itu tuh. Hilangnya dimana? Tenda itu. Hilangnya setelah. Keluar pintu rimba. Baru ngerasa udah gak ada tenda. Suara obrol-obrolan juga udah gak ada. Soalnya kan disitu. Kita berenem nih. Agak mepet lah ya. Karena udah malem ya. Nah udah malem. Lagi boleh yang bawa senter. Satu dulu. Aksisnya pengen HP. Waduh. Soalnya kita gak proper kan. Saya kira gak bakal turun semalam gitu. Nah iya ya. Jam 9 malam kita nyampe. Miss 2 jam. Lama ya berarti. Iya. Selama itu. Mantep juga sih. Trek Salak. Kalau ada yang bilang Salak horror-salak horror ya. Iya. Selain horror karena ceritanya. Jalurnya horror ya. Jalurnya horror. Cuman yang dari itu. Simrati. Ya. Gak begitu parah lah dibanding Haji Saka. Belum nyobain sih Haji Saka. Katanya Simrati. Jalurnya yang horror ya. Kata Adinda Thomas kan juga gitu kan. Salak Rinjani. Salak sih. Salak sih. Salak rinci. Salak sih. Saya belum pernah nih ke Salak. Berarti saya harus nyobain lewat mana nih. Yang paling oke lah buat pertama kali ke Salak. Kalau mau ke top puncaknya sih di ini. Ketinggian 2011-11. Itu di puncak mana nih kelewatnya Melati. Itu paling oke untuk pemula ya. Bukan paling oke. Paling. Iya sih paling oke. Dia kayaknya sih gak begitu jauh. Cuman dia dapat puncak tertingginya. Dan di puncak Simrati itu kalau gak salah. Tempat. Ngumpulin mayat Sukroi. Di puncaknya itu. Di puncaknya itu. Tempat ngumpulin mayat Sukroi. Iya. Ya jadi tadi itu adalah cerita pendakian Gunung Salak dari Bang Naiko. Iya. Nah bagi kalian yang gak tau Bang Naiko itu siapa. Itu adalah. Owner dari Dekasi Outdoor. Jadi Dekasi Outdoor itu adalah tempat penyewaan alat outdoor. Bagi kalian yang tinggal di daerah Bekasi, Jakarta Timur dan sekitarnya. Bisa sewa di Dekasi Outdoor. Iya. Kalau kalian mau naik gunung nih. Atau camping. Daripada kalian maksain gitu kan. Pake peralatan yang seadanya. Yang kita gak tau safety apa enggak. Mendingan kesini aja. Yang terutama tuh kalau kegiatan di alam liar. Kita harus mikirin safety-nya dulu nih Kak. Dibanding kita nekatnya gitu loh. Pokoknya harus repairnya harus bagus lah. Jadi kalian kalau gak tau. Saya juga adik dari beliau ini. Dia adalah adik saya. Dan juga porter keluarga. Dia tuh kalau naik gunung semuanya ikut ya Kak. Kecuali ayah kita. Kecuali bapak saya. Ayah anda. Ayah anda kita tidak suka kegiatan di alam. Jadi beliau men-sponsori saja. Dan juga ini masuk nih. Sponsori. Sponsor. Jadi ini adalah semua barang-barang dari Dekasi Outdoor. Ini aja ya. Biar kelihatan. Tadang. Jangan ditutupin dong. Dekasi Outdoor. Jagonya. Alat Outdoor. Untuk kalian yang ingin sewa peralatan outdoor. Di tempat Bang Naiko. Yaitu di Dekasi Outdoor. Bisa klik Instagramnya di sini. Atau di sini. Instagramnya Bang Naiko. Atau nanti di bio-nya ada link 3. Bisa terhubung ke WhatsApp langsung. Langsung. Itu jadi lebih mudah ya. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya saya tidak muncul di vlog nih Kak? Jadi adik saya ini tadinya bekerja. Gawek. Mencari uang untuk mendaki gunung lagi. Dan memantepi Outdoor-nya. Nah itu. Untuk nyari modal. Menambah alat-alat pendakiannya. Kalau jadi mana nggak usah disebutin ya. Klamedia. Disebutin. Tapi tadi udah dispil. Nggak usah dibilang klamedia. Nggak usah lah. Sudah. Terima kasih ceritanya Bang Naiko. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Ya kenapa? Kalau dibilang saya ini orang sensitif nggak juga sih ya. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Cuma sempat pas kecil emang sedikit sensitif. Dan setelah itu nggak pernah ada kejadian apa-apa lagi sih. Baru saat mendaki gunung ada sedikit-sedikit. Yang digedih kan saya juga ikut kan. Di Singgalang juga cerita saya itu. Di Singgalang cerita dia. Di Gede juga. Sama saya. Dia juga sebenarnya. Kalau belum nonton ceritanya ada di sini. Bisa nggak? Jadi nanti kita kasih. Linknya. Linknya. Di description box. Dan jangan lupa ya. Kalau misalkan kalian belum subscribe. Subscribe dulu. Buat kalian yang suka video ini. Jangan lupa klik like. Comment. Dan share. Subscribe nggak? Subscribe-nya kan udah tadi awal. Nah. Sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax